Hai Udah serahmu muda amat Hai semuanya welcome to my channel jadi di video kali ini aku mau buat tutorial seperti yang kalian lihat di awal dan sebelumnya videonya itu aku udah upload di story YouTube dan banyak banget yang minta yang tunggu makasih dan ya kita langsung aja buka aplikasi chopcut atau keep cut di sini akan langsung aja klik proyek baru terus kalian pilih foto pilih latihan fotonya terus disini akhirnya kita hapus selanjutnya akan klik fotonya Oh ya jadi disini kita bakal double export lagi klik fotonya terus kalian geser cari yang nama animasinya itu adalah yang tulisannya itu adalah bunci 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 ini kan langsung aja explore ke galeri setelah itu kalian klik proyek baru lagi pilih video yang tadi kalian masukin terus pilih fotonya di animasi yang kombo kalian geser dan tukup paling belakang nggak juga terlalu belakang tapi intinya di bagiannya dia di bagian belakang yang nama animasinya itu adalah panle kalau udah akan ekspor lagi terus kalian langsung disini klik proyek baru lagi kalian klik foto satu sama video yang tadi kayak gini watermarknya kita hapus selanjutnya klik tambahkan audio pilih suara pilih suara Anda pilih dari perangkat dan nanti untuk lagunya kalian bisa download di komdek skripsi ya kalau udah ketemu kalian tekan icon plus di samping lagunya tadi terus disini kita tandain bitnya klik lagunya setelah itu kalian klik di foto yang pertama terus kalian ubah durasi menjadi 4,7 oh iya 4,6 maaf ya 4,6 terus foto yang ini kita salin lagi kalau nampak durasi menjadi 1,8 ya jadi yang pertama 4,6 kedua 1,8 selanjutnya klik yang pertama teruskan klik animasi pilih pilih yang keluar eh yang masuk terus kalian cari yang nama animasinya roh vertikal dipilihin aja kalau udah kayak gini di foto yang kedua ini kan 1,8 ya kita tetap semuanya tuh potong sesuai dengan bitnya nanti kalian kalau kalian nggak mau nentuin bitnya kalian bisa ngikutin durasi yang aku taruh di samping video ini klik bagi 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 nah setelah itu kalian pilih fotonya terus kalian zoom klik bagi klik bagi klik bagi klik bagi klik bagi pilih animasi, pilih kombo terus kalian cari yang animasinya itu yang satu geser, geser, geser jadi semuanya ya kecuali video oke nah terus untuk yang ini kalian klik, terus kalian pilih yang kecepatan, tapi kalian besarin dulu pilih yang kecepatan kayak gini terus pas disini kalian tandain di beat sini nanti beatnya aku taruh ya disamping video ini kalian pilih fotonya videonya, kalian pilih kecepatan terus pilih yang normal terus disini kita majukin kecepatannya sampai pas dengan beatnya itu oke, videonya itu bakal memendek terus disini lagi ya, 9,2 kali kecepatannya ya ya terus yang ini kita salin sampai akhir sampai sesuai beatnya kalau misalkan ada beat yang pendek kalian kecilin aja kayak gini kalian salin pokoknya sampai akhir sampai akhir beatnya sampai akhir beatnya nah, kalau misalkan dia nggak bisa dipanjangan kayak gini kalian klik kecepatannya lagi terus kalian turunin sampai dia tuh pas yaudah terus langsung disalin lagi jadi caranya kayak gitu kalau misalkan ada bagian yang kayak dia panjang terus videonya itu nggak pas kalian bisa kecepatannya dipendekin lagi kayak gitu oke, setelah itu kalian geser ke paling awal terus kalian pilih overlay kalian klik tambahkan overlay kalian pilih yang video stock kalau kalian pilih yang warna peti selanjutnya akan besarin sesuai dengan videonya kalian panjangin sampai di yang awal ini ya terus kalian pilih gabungkan pilih yang overlay selanjutnya pilih yang animasi pilih yang cover pilih yang put out terus kalian panjangin kayak gini oke selanjutnya kalian geser ke sini terus kalian pilih effect kalian pilih yang bagian party terus pilih yang black place kalian adain aja di bagian yang zoom selanjutnya kalian pilih yang bentar kalian pilih yang transisinya terus kalian pilih yang white place pilih terapkan ke semua kalau udah centang dan ya kalau misalkan ada dari beberapa kali ini yang nilai kalau ini hasilnya beda sama di yang story enggak sebenarnya ini sama tapi tergantung dari fotonya kan beda foto jadi kayak itu merubah lagi penampilannya kayak gitu loh dan ya jadi segitu aja tutorialnya makasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir sampai jumpa video selanjutnya dadah selamat menikmati